Intro Di awal kedekatannya, baik Lesti Kejora maupun Aris Kibilar memang terus-terusan dihantam berbagai arumur miring Dari mulai tudingan Aris Kibilar hanya ingin pansos hingga tudingan hubungannya hanya sebatas arekayasa Semuanya sudah pernah dilalui oleh pasangan muda ini Meski terus-terusan dihujat netizen, rupanya cinta Lesti Kejora dan Aris Kibilar masih terlalu besar untuk dikalahkan Namun siapa sangka, dibalik tawa dan kemesraan pasangan baru itu, Lesti Kejora disebut kerap menangis sejak menikah dengan Aris Kibilar Rahasia ini pun diketahui oleh presenter Irfan Hakim yang kerap mendapat curhatan langsung dari sang biduan Lantas mengapa Lesti Kejora kerap menangis? Seperti diketahui, Lesti Kejora memang seringkali menjadi sorotan publik karena kerap mempertontonkan tangisannya Alasan hobi Lesti Kejora menangis pun akhirnya terbongkar saat Lesti Kejora menghadiri acara di Kiss Award 2022 Kala itu, Veneros bertanya pada Lesti soal kebahagiaannya selama menikah bersama Rizky Bilar Mendengar pertanyaan dari Veneros, Lesti Kejora langsung menegaskan jika dirinya sangat bahagia bisa menikah dengan Rizky Bilar Tak diduga, Irfan Hakim langsung memotong perbincangan Lesti Kejora dan Veneros dengan membeberkan perkataan sang biduan adalah sebuah kebohongan Irfan Hakim lantas mengungkit-ungkit momen Lesti Kejora yang kedapatan terus menangis setelah menikah dengan Rizky Bilar Disuruh mandi? Nangis Disuruh apa-apa? Nangis Ucap Irfan Hakim Alih-alih membantah ucapan Irfan Hakim Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun menyebut jika hal tersebut terjadi karena saat itu kondisi Lesti Kejora sedang hamil Bawaan bayi itu mah lagi hamil Ujar Lesti Kejora Begitulah informasinya Jika ada kesalahan, kami dan tim minta maaf Jika ada Jika ada sebagi dan menangis Jika ada jaringan Jika ada jaringan